Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor Dan masih bersama kami berdua tentunya Ada biru disini menggantikan Bang Ogan Ya Guru Ayung Betul Ada Bro Ayung seperti biasa yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya Sebelum itu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya Yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu Terima kasih banyak Bro Ayung monggo waktu dan tempat dipersilahkan Bro Ayung Barangkali mau menyapa kawan-kawan dulu di rumah silahkan Baik terima kasih Mas Bi atas kesempatannya Seperti biasa tak nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa lagi ya Bi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim apa kabar kawan-kawan Ngobrol semua semoga semua dalam keadaan baik Sayat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya Amin Ada kami berdua di ngobrol Ada Mas Bi ada diriku Kita akan cerita yang horor-horor seperti biasa Ya tentu tentu Baiklah langsung Ada cerita apa Bro Ayung? Ya Bi? Ada cerita apa hari ini? Oh iya ada cerita apa ya? Nggak usah diceritain juga mau ceritain Nggak usah ditanyain juga mau ceritain Nggak apa-apa Ini ada cerita dari Mas Untung Mas Untung mau mengisahkan peristiwa horornya di masa lalu dan masa kini Jadi ya Mas Untung adalah pria lima puluhan tahun kurang lah Yang selalu beruntung Yang selalu beruntung sesuai namanya Jadi dia ingin mengisahkan itu Karena cerita langsung itu Mas Waktu masa kecil dulu saya SD Sampai SD-nya dimana? Ya SD-nya sama kayak SD-nya situ katanya Di SD tempat saya Sebut saja SD itu Maritis lah seperti itu Nah ya ini ya Mas Berbeda sekali sekolah dulu sama sekolah sekarang Ada pembukanya lho Dan kenapa aku tak bawain pembukanya Karena itu kayak mewakili perasaanku juga Iya Berbeda sekali SD dulu sama SD sekarang Kalau sekarang itu bangunannya modern Semua super modern Tapi kalau masalah bocah ya Pendidikannya Kayaknya anggel tambah anggel Katanya tambah susah Bisa nih Mas Untung saya bilang begitu Anak saya yang paling kecil kan plus dua Tapi kalau tak hilang-hilang Masa pelajarannya kayak kelas 6 SD Bahkan kayak kelas SMP Ya guru tak enak kok katanya Emang namanya begitu Enak tinggal kerjakan Bab ini halaman sekian Ujung-ujungnya ya ngerjain istri saya sama saya Saya aja pusing Kadang-kadang suara sekolah sih katanya Lama nggak sekolah Nah terus nanti ketika di sekolahan Ulangan dapatnya sacuwil Lima papat kadang-kadang telur Tapi bisa nih ketika Apa namanya Pembagian rapor atau nilainya bagus Ya kan Kayak luruh aman loh guru nih Beda kayak dulu kan kita Ya sekolah benar-benar Gurunya juga Walaupun galak Terutama kita akhlak ya Wah benar-benar Wah sekarang bocah comong Orang ngerti apa-apa Iya Tapi lulus Lohon gitu ya Lohon Yang ngerti apa-apa katanya Ini bukan saya pribadi loh Ini kan Percaya apa nggak Nanya sama orang-orang murid yang lain Banyak-banyak yang seperti itu ya Apalagi budaya yang baru Masa iya ada piknik setiap tahun Kadang-kadang tengah tahun piknik Kurikulah mereka kan langka mas Katanya semua Ya jangan ngomong sama saya mas Untung sama sana Ya nggak kan nanti Ceritakan Katanya seperti itu Terus ada budaya Nanti kalau misalnya lulusan Masih upet nih ke guru Urunan Ada beli Kipas angin Lemari es Aduh angin ini Saya nggak setuju yang seperti itu Lama-lama kan Kok ceritanya itu terus Horor mas untung Oh iya Jadi saya berkeluh kesat Ini ada horor di jaman dulu ya Ketika kamu belum sekolah di sana Mas Joyung Tentunya SD-nya masih seadanya Dulu itu SD SD 1 sama SD 2 Bangunannya kayak Bolak-balik latar L Begitulah ya Tapi saya di RD 1 Namanya Impress SD Instruksi Presiden Kalau SD 1 nya SD Tok Kalau misalnya julukannya Impress Pokoknya grepes Tit Cerita grepes SD Cerita gede Kayak gitu Itu wadan-wadanan Sering berantem Padahal satu lingkungan Seperti itu Tapi Ya Saya itu dulu Mata saya termasuk Mata yang kadang-kadang Bisa melihat yang Goib Kadang-kadang enggak Tapi saya enggak menyadari Itu antara Bener atau enggak Siwar-siwar lah Seperti itu Tapi pas kesenian Pas saya sampean Saya baru Oh ternyata ini yang Katanya batin terbuka Dan itu sangat mengganggu Nah ini Kalau lagi di SD dulu Sampean pasti Lagi SD nya sampean Wis diwelingi sama orang tua Jangan main di areal belakang Karena tabet SD 2 berarti dong SD 2 Yang dibanggar SD 1 Pas belakangnya Kebunnya Mas Wandu Disitu juga Tabet katanya Atau singit Nah sekarang Kok bisa-bisanya Dibangun Gosebo Taman bermain Malah disitu Guru-guru Pantesan Minginannya Kemarin-kemarin Tangganya Aku kesurupan Nenggono Kesurupan disitu Gara-gara main Disitu katanya Melihat Ada tanduk Ada tanduk Begitu Tapi jalan Tapi kayak tanduknya Entah itu kerbo Entah itu Tanduk sapi Tapi Tidak ada badan Tidak ada kepala Cuman jalan tanduk dua Kayak gitu Entah-tah-tah Kalau dilihatin Tau-taunya dia Kayak kelojotan Akhirnya dibawa pulang Seperti itu Nah Saya ingat di masa lalu Karena kejadian Kemarin Saya lewat disitu Wong saya kan Udah jadi mantunya Orang jauh Gak pernah datang Ketumaritis Kecuali kalau lebaran Itu pun Karena Saya itu Bukan lingkungan SD Tidak pernah saya menjemah Ke daerah situ Nah kemarin-kemarin Ya gara-gara ada itu Apa piknik-piknik Bocah SD Saya kan akhirnya Kesitu lagi Kesitu lagi Ngantar piknik Yang pakai Odong-odong Ada seragamnya Itu di luar Kuri-kurum Kata dia begitu Emosional Saya ngantar ke situ Malah Bapak norah menu Sekalian Bayar sekat maning Katanya Bayar sekat lagi Kalau kesana sendiri 10.000 Uang masuknya Wah saya udah Saya waktu aja Ya pak Kalem gampang Odong-odong Isi sepi Ada odong-odong lagi Sekarang kan keren-keren Ada warna-wani Segala macam Itu harusnya Gak boleh Lewat jalan raya Kok itu Gak ada surat-suratnya Iya Harusnya Gak boleh Itu udah Rakitan Siku Tapi Kalau buat Ibu-ibu rempong Seneng Malam-malam Malam aja Keniling kampung Seperti itu Nah Saya kesana Ketika Ngater bocah Itu mau piknik Itu udah Sewot-sewot Nah Kerumpulan orang kan Banyak banget Kalau tak hitung Daripada Murid-muridnya Yang ikut Itu Banyakan ibu-ibunya Jadi Kalau misalnya Emanya ngikut Mbahnya ikut Juga boleh Jadi Banyakan ibu-ibunya Rampung banget Kayak gitu Lah Saya fokusnya Gak ke situ Nah Selama ini Kecuali saya Di daerah yang Serem-serem banget Mata ini Kadang-kadang ngeliat Penampakan-penampakan Yang saya gak pengen Itu kan rame banget Dan jam 8 Pagi Pagi Jam 8 pagi Atau setengah 9 Nah orang itu Rame banget Saya males Ngeliatnya Kalau yang cantik sikit Bojone siapa Seperti itu Bisa dibojo maning orang Bisa dibojo maning orang Saya kan ngeliatnya kesamping Maksudnya apa mas? Bojone aku dewek Maksudnya dia ngeliat Bojone sendiri Istrinya sendiri Istri kan udah Barang lama mas Saya ngeliat Jujur banget Untung ya Barang lama Modelnya kayak gitu Saya ngeliat yang masih muda-muda Istrinya siapa? Mas Digituin sama istri Saya fokus ke lain kan Daripada kesini kegoda Banding-bandingin sama istri Saya ngeliatnya kesana Kesana kemana? Ke arah depan Tapi nyerong Dulu itu Disitu ada WC Walaupun itu WC WC sekolah Tapi mungkin Hampir setiap hari Saya selama 6 tahun WC itu gak pernah dipakai Blast Sama anak-anak Karena apa? Mereka itu tahu Dari mitos ke mitos Itu tabet WC itu singir Angker Memang ada yang Beler-beler lah Berdikter Itu pun Kencingnya sambil berdiri Ong bocah SD-SD Cur kabur Kabur Kadang-kadang Ada yang keleting Ada segala macam Saya itu Ke arah situ Tapi sekarang Jadi bangunan Apa ya Kalau perpustakaan Saya juga gak mau Ndeketin Atau bangunan apa Tapi semacam Ruang khusus Bukan ruang Untuk belajar-mengajar Kenapa belajar-mengajar Itu Janggal apa Menurut situ Belajar-mengajar Harusnya apa Diajar-mengajar Diajar-mengajar Oh belajar dan mengajar Mungkin Bukan belajar-mengajar Kalau masih belajar Ngapain ngajar Belajar dan mengajar Belajar dan mengajar Saya fokus ke sana Tapi ketutupan Sama Tumbuhan apa Itu ya Kayak pagis-pagis sana Di sana Tapi itu sih Sapa Ada saya lihat Pagi-pagi Mas Kalau siang-siang Si mending Saya tadinya Gak-gak Kalau itu Makhluk lain Ada semacam Kayak tunggir Punggungnya Ini loh Punggung bagian atas Tapi Bukan orang Semacam Makhluk berkaki empat Seperti itu Jadi itu Kayak riwa-riwi Kalau saya lihat Mungkin dari kejauhan Ini kepala Ini kan kebawah Kayak lagi ngerumput Kayak lagi ngerumput Ini kalau gak sapi Ya kebok Pundaknya 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 Jadi bagian atasnya Kelihatan Saya mengong Ini Masa iya sih Di situ Nginguk Kepung Memelihara kepotok Sapi Kalau naprokin bocah Gimana Senggak-nggaknya Kalau segede itu Itu udah ada Semuanya Dan memang berbahaya Guru primen sih Saya udah Angan-angannya kemana-mana Tapi Masa iya sih Saya baru ngoh Setelah Berapa lama Saya ngeliatin Itu pun Setelah ditepok istri saya Kayo Anak Ayu Maning Dikituin Itu ada ibu-ibu Datang lagi Cantik Daripada Suaminya yang melototin Mendingan istrinya Yang ngomong duluan Saya itu Tersiap Kaget Apa sih Mak Saya memang Anggilnya Mak Sama istri sendiri Saya lagi sana Udah gak ada Udah gak ada Penasaran Aku titip Keh HP titip Pundi Saya titip Mau nyamperin ibu-ibu Yang cantik Bukan Mau nyamperin itu Yang tadi Saya setelah Nyamperin maluk tadi Baru ke ibu-ibu Kayak gitu Dia ngomong Ibu-ibu cantik Ukti Di sana itu ada Keboh-kebohan Kita keboh-kebohan Jadi Dia saking penasarannya Nitip Tas pinggang Sama tadi Tapi dompet Gak ditipipin Nanti kan diambilkan Rupiahnya Akhirnya Saya itu Tretean Melipir tembok Begitu Karena memang Si odong-odong itu Rapat banget Saya melipir-lipir Om Ada yang Haru-haru Ada yang Apa saya Wuyuh Biasa Kencing Kencing ke sana Saya ngamperin ke sana Dari kejauhan itu Masih ada Tunggir-tung Gini Di atasnya Masih ada Apa sih Dan Di kerumunan yang Rame banget Begitu Kadang-kadang Bocak kecil Mainin Terlaksonnya itu Kan nyenengin banget Apal Apal Hidup di jalan Hidup di jalan Oh iya Suaranya seperti itu Keren banget Kok bisa-bisanya Saya masih denger Suara lenguhan Kerbau Ngok Saya gak nyontohin Nanti dibilang persis Ngok Gitu Gitu lah Asli apa orang Saya kok Dengar suara Begitu langsung Lengok ke orang istri saya Mana Katanya karpet Tapi dari jauh Cuma nangapnya Udah gak kedengeran Sama torret-toret Itu rame-rame Ibu-ibu Sama anak-anak Istri saya malah Bagi padahal Saya pengen cari Pembenarik Saya denger Ini bener apa Enggak Padahal harusnya Nanyain sama Boca-boca yang disitu Saya mau nanya Kan kurungo kebo Kamu kurungo suara kebo Saya gak nanyain Saya langsung Jalan lagi Kusara tak samperin Masih ada Gembel-gembel Yang goyang-goyang Begitu Enggak ada Sama sekali Tapi sekilas lalu Saya melihat Telepongan Katanya Telepongan apa ya Kotoran Kotorannya kebo Masih numpuk Dan setinggi Itu ya dulu Saya mau boca kampung Yang mainnya Di sawah Di kalen Itu masih Sering melihat Yang seperti itu Eh kebo temenan Kebo beneran Terus saya dipanggil Pak Yuk pan jalan Ini mau jalan Ini mau jalan Nodong-odongnya Yuk Maksudnya motornya Itu ngalangin Dari jauh Ruangan istri saya Kan rewel banget Katanya Saya masih denger Saya nengok lagi Langka Enggak ada Kotorannya Kotorannya Enggak ada Boro-boro kotoran Tepaknya Apa ini Tapakan Ada kebo di situ Enggak ada Saya langsung Duk-duk-duk-duk Ya Allah Aku baru maning Saya melihat lagi Yang lama Saya udah Enggak pernah Melihat seperti itu Tapi disini Di tempat yang sama Ketika saya SD Artinya Jendengan dulu Pernah melihat kayak gitu Enggak mas Kalau saya lihatnya Di BSC terus Itu perempuan Seringnya perempuan Kalau di kelas Tapi di ruang guru Itu pasti Kalau saya Mau ngomong Pak Saya Mau Ini minjem sulak Atau apa ya Buat bersih-bersih Itu tau-tau Ada lagi Berdiri kayak gini Di deketnya Ini apa tuh Piala-piala Itu loh Disitu Pocok-pocok itu Saya langsung mundur lagi Tapi saya gak Nggak ngomong Karena saya tahu Yang bisa melihat Saya tok Nah itu Apa Peristiwa kayak gitu Kan dulu Yang saya melihat Kok disini lagi Saya melihat seperti itu Akhirnya penasaran Bukannya saya ke motor Saya ke arah kebun Nampingnya Berarti Ada sekarang Gasebo sama kolam ikan Saya nyamperin ke situ Hilang Hilang Ini larinya kemana Pasti daerah kebun belakang Lomong Perkutuk Perkutuk Berinding Berinding Kayak ada suara Tung Aja reka Tapi bapak tuannya saya Bapak tuannya nyong Kayak semacam Suara mendiam Embahnya yang udah meninggal Jadi dibilangin Tung Kamu jangan royal Jangan macem-macem Bukan urusannya Gitu Saya balik lagi Akhirnya Motor Saya parkirin Saya gak ikut Biarin anak Udah gede Tetipin Sama Yaibibu yang kami kenal Kayak tolong jagain Si Pardy Kayak gitu Iya 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 Pecingi Dan buat tambahan Nongkosnya Anaknya Dia kan jadi bisa Jagain anak saya Mas Abis Pardy nanti jagain aku Katanya Iya Itu Cantik sih Dan Akhirnya Akhirnya Udah ya Ternyata mereka Cuman Saya pikirkan Bakalan lama Dengan Upeti 50 ribu Apalagi Tambahan orang tua satu Jadi 100 Neneknya ikut Jadi 150 Perti lama Ternyata dekat banget Ya pesti Kemarin aku cerita itu Yang ke daerah sini Ada waterboom Alak-alak Seperti itu Oh iya Oh iya 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 Ya itu Pas berhenti Wali to be Akhirnya Saya itu Pikir saya Lama lah Mungkin jam 3 Atau jam berapa Saya main Karena waktu itu Kan saya libur Gak ada kerja Nongkosnya Ngelendang 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 Yuk Kayak gue metu Kata istrinya Kayak gue metu Kayak nyambari Mau Ya Allah bu Dia saranda-randani Punya keluarga Saya juga punya keluarga Kamu Udah bisa rinanak-anak Saya ceritakan Kayak gini Seolah-olah Bulah-bulah Bulah-bulahnya istri saya Itu kayak malu Dan dia bangga Saya punya begitu Podol Di Woyok Pirang-pirang Kayak orang ngerti Aku bayung Seperti itu Akhirnya Saya itu Nungguin anak Nanti saya Ngelendang Nanti kita jemput Di titik yang semula Berarti jam 3 Tau-tau Bocah udah pulang Jam berapa Sebelas Katanya Sebelas pagi Harapannya itu Jam berapa Harapannya jam 3 Oh jam 3 Sampai sore Ternyata jam 11 Sudah pulang Saya ngelendang ke situ Saya ngelendang Ke teman-teman Mampir Satu teman Ngopi Ngopi lagi Saya gak tau Ada bisnisan Bisnisan apa kek Jual ayam Atau apa Gambing ini kan Dekat-dekat Mau lebaran Pas sudah Saya nyamperin Ke sekolahan Itu Sepinya Ngetlah Gapapa Si Gawai Kendir Yang bikin Saya itu Gila Si Apa Gerbang itu Kebuka Jadi kebuka Pas motor Saya langsung Masuk Pede banget Kayak orang Mau nyamperin Anak Saya pikirannya Lagi Saya Lagi Cap Atau Pikiran Lagi Nampiang Kemana Saya Masuk Begitu Pas Sudah Di Tengah Pelataran Dekatnya Tiang Nistrik Tiang Tiang Bendera Saya parkir Kajar Nanti Men Aku Sebi Semli Baru Saya Bu Hp Jam Teng Lo Boca Sudah Pulang Ya Saya Mau Nanya Ke siapa Sepi Baru Sepi Penasaran Itu Saya saya-saya itu digelar kembali masa lalu yang saat SD lebahnya Pak Untung seperti itu kayak sekarang saya melihat saya bel belan disana itu terus melayu-melayu orang-orang sepatunan seperti itu godain cewek sama aku juga kalau Jumatan itu kan parkirnya di SD dulu Oh ya akhirnya disitu ketiang bendera itu pasti dulu begini-begini tapi semuanya sekarang kan udah berubah ya tapi tapi terkenang kebayang siapa yang di ini Pak Untung saya jadi betah banget dong saya udah enggak peduli namanya bocah waktu itu kayak sekilas lah ya lama sih saya disitu bisa kayak ngeliat saya sendiri terus yang degodain saya dulu siapa bu guru yang pak guru yang galak siapa seneng saya itu masuk sana bisa ketuntut si apa ya Imran sayang di levelet pipis dan saya pengen nyoba-nyoba pengen di WC itu yang enggak pernah kesentuh emang masih ada jadi ada dua secara tiga sebenarnya WC guru terus WC siswa WC siswa yang sekarang udah dibangun semacam ruang perpus atau apa dan yang pocok yang enggak pernah tersentuh sama sekali pengen kesana banget saya pengen kesana banget nah tadi niat perasaan kan jam tiga ya emang jam tiga udah mendekati asar konon katanya kalau asar udah ada pergantian dimensi atau apa kata Mas Untung saya bu temen saya mau kesana kalau dulu itu ada cewek-cewek yang rambutnya panjang dia enggak berani nyebut kunti aku bilang kunti kalau cokong ngomong gue gue metu katanya seperti itu ya wislah wadun dress saya panjang long dress bilang kayak gitu iya saya langsung ketuntut kesana dan pengen ada semacam honeymoon yang berlebihan nah saya pernah kencing disana dan saya ngeliat itu panu yuning anak mani gitu jadi sudut begini bih letter L persis disini WC agak masuk ke dalam dan saya juga enggak nggak melihat apakah itu masih ada WC atau enggak ternyata ada ruang yang lawang buat jalan kayak lontong itu nekuk masih ada WC nya itu kepikiran walaupun belum ke ruangan WC itu kan nekuk ya masih ketutupan saya udah deket disitu kewong pada gimana ya orang pada pinter kenapa itu enggak dibangun dirapetin begini sekalian alasannya apa gitu loh apa ini masih dipakai atau enggak saya jalan kesitu dengan semua kenangan-kenangan saya tercium bau apa sih oh iya yang bocah-bocah jilik bau pesing bau pesing yang sangat menyengat eh donoh kata dia seperti mambu ini sih persis kayak dulu itu sama iya bau ini sama persis kayak dulu kas tanah basah sama pesing terus lembab petanglah di arah situ orang di depannya aja banyak-banyak arah pom-pom kembanglah seperti itu saya langsung belok kesana dan merasakan merinding yang sama kayak lagi saya SD jangan-jangan nanti ada lagi yang disitu dua ruang nah satunya ini yang nggak ada pintunya biasanya ada disitu saya langsung wah bodoh amat bareng anaknya mis gede aku udah udah tua udah punya anak istri kan tak sikap sisan tak sikap sisan tak bojo hari bisa dan seperti itu nggak ngomong seperti itu sih dalam hati dalam hati mungkin kita kan bisa baca hati orang udah dia langsung kesitu saya langsung tak plonder no boy yang nung tembokan badung juga modelnya kayak dulu tembokan terus Tung bisa kayak kuen ada suara Tung ada yang nganggil eh saya nggak bales nggak apa dan saya tahu di sekolah itu ada pakepun katanya pun bukan orang situ ya nggak mungkin ada orang Tung saya nggak bales dalam atau saya untung atau apalah saya cuman bales eh bilang gitu dan ada di ruang sebelah saya kencing eh mas untung bisa kayak gitu suaranya ayu nomenah bocah-bocah bener-bener nomen nomen seakan-akan kalau dari suaranya kayak mispoknya saya tertarik dan saya pengen ngeliat ngeliat tapi korok kio pol pol banyu orang teng-teng katanya kencing saya nggak bisa-bis sampai saya peket-peket saya udah penasaran ini siapa loh di samping sampai di WC yang pertama ada pintunya mas ada itu yang oklak-oklek terus masih pake seng jilainnya kayak gemi kayak nggak dirupa apapun loh tapi anehnya udah berpuluhan tahun masih sama kayak gitu saya langsung buka itu game mesti setan samping mesti setan tapi kalau nggak nengok saya penasarannya pasti ke gawat turu sampai ke bawah-bawah ngimpi akhirnya saya nengokin masih nyeleret begini saya nengok ke arah nah ini tuh nggak ada pintunya sama persia dulu itu bener-bener ada jadi kalau posisinya orang duduk itu dia kayak ngepang sikil begini ya soalnya ada kelundukan sininya kakinya nggak kelihatan mas yang jelas orang dress semua tapi di posisinya bukan karena saya jadi bolongan WC kayak nggak kepake udah tumpukan bata-bata bata terus kayu-kayu berserakan nggak pakai sama sekali jadi itu duduk disitu ngadepnya karena tembok dan waktu depan sini jadi Mas Untung nengok begini tuh posisinya disana posisinya kayak gitu dan lagi main ngebelakangin atau dari samping sangat ngebelakangin ngebelakangin dan nyerong eh kowen kok itu kamu tapi cangkem itu kamu itu kamu oh saya nggak bisa meratekan pokoknya waktu itu saya masih ketakutan kayak lagi SIS deng liat sama persis takutnya persis kayak gitu dan saya nggak ada perubahan fisik saya udah gede udah tua saya masih takut bener-bener yang sama yuk saya sambil manggilnya yuk 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 saya orang maning-maning saya nggak lagi-lagi saya nggak penasaran saya cuma pengen ngeliat situ masih ada apa enggak wis kan saya langsung sebisa mungkin ngelaratin kancing aja susah banget ini ya langsung ke arah motor saya cabut saya cabut malem-malem nih saya nggak cerita sama istri apalagi ke anak-anak itu pulang cabut pulang dulu saya nggak cerita sama sekali malemnya saya keluar lagi tongkrongan sama temen-temen nah temen-temen itu salah satunya ada yang bah orang udah tua ya seumuran saya matanya bisa ngeliat tapi ya tongrongan ya bikin kopi apa itu kan di dekat kebun terus satu orang itu cingas cingis ketawa-ketawa terus melihat saya beres dong beres katanya beres apa aku lagi nganggur nganggur mas ya beres mending nganggur-nganggur payu watunya mending katanya kalau lagi nganggur tapi ada dapet cewe lumayan katanya cewe apa cewe kan mau esok sih kas ngenti dari pagi kamu dari mana sekolahan oh iya ayu ayu oke jonda-jonda bucah nom nom duduk kue sing melu kan anak sing melu saya pasti belum ngeluh waktu itu tapi saat itu temen-temen yang ada ya semua rancayalah bahwa bapak tua begini semua itu mencium aroma yang sama seperti aroma mawar seperti aroma mawar lah seperti itu wangi wangi seperti itu kayak mambo apa ya tung mambo apa tung padahal kopi itu baru bakal dibikin tapi kalah baunya kayak sangin nyengatnya nah itu lama-lama pada merinding tung kayak konsingkas lunga-lunga kamu yang dari pergi-pergi habis pergi-pergi jauh kamu itu dari mana jangan-jangan kamu bawa makhluk begituan kata temen saya nah saya langsung nunjungnya ke si pardio simbah tadi mas anang ini ngendi mas posisinya mas anang ini ngendi saya langsung improve begitu ada dimana posisinya lakuin burinnya kondi katanya di belakang saya katanya padahal ini kan sandiran tiang tiang listrik katanya di belakangnya tiang listrik kayak empuk apa orek katanya empuk kapan dia tiang itu pas tak saya rasa-rasa eh tiang listrik katanya di sini tiang listrik katanya di sini tiang listrik katanya di sini bukan pas di sandiran saya nyendirin apa itu semata-mata ya paling horornya saya dalam hidup mungkin saya ngeliat makhluk sedekat itu berarti saya nyender kalau saya bilang empuk sih enggak tapi juga bukan keras angel rasanya angel tapi ada sesuatu yang dingin di belakang saya nengok begini dianya pas di depan muka begini laku apa-apa ini rata kb itu rata semuanya rata bener-bener rata soalnya langsung lari nabrak-nabrak ini kan atau fobi segala macam sana anehnya temen-temen gak ada yang lari sama sekali kendir memang kendir katanya yang lain gak ada yang lain cuma si mbah tadi doang akhirnya saya itu ming selep berarti ngumpet ada berapa rumah ketemu bocah-bocah muda yang parti tongrongan kenapa man menggilnya kan man ya om lah olah orang papa itu gak lama mbah parti marahin terus balik yuh orang papa orang papa gak papa pulang urusan saya katanya begitu tulung mbah kongolung ma kongolunga kongolunga kamu dari sekolahnya iyo sing sekolahnya kayak ngindi lio itu ngikutin katanya ya wis akhirnya diacarin sama si parti tadi ya saya ngeluarin rokok lah dua bungkus tapi bukan langsung hari itu masih ngelehi ngesuk kayak maning dan sehari itu ngikutin kemana aja katanya tapi gak lihat lagi waktu itu gak lihat dan saya cuma ngerasa ada di belakang kadang di kanan kadang di kamar tapi ketika feeling saya dari saya gak mau nengok kayak gitu tapi nyatanya masih sama persis kayak gitu gak dulu gak sekarang katanya begitu dan di SD yang sama nah hubungannya orang kebua pak saya ceng gitu kira ini ambung nungguin kan itu yang tunggirnya ini apa hubungannya apa itu kerbot tunggangannya si perempuan tadi gak ada jawabannya orang mikiriku gak orang sempat katanya kalau saya jadi sehari yang diikutin itu katanya begitu itu aja sih ceritanya oke 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 gak lama kemarin-marin berarti baru ya kejadian baru oke 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 buru ayung oke oke terima kasih buru ayung atas ceritanya Pak Untung juga ya Mas Untung atau Pak Untung Mas Untung ya Mas Untung ya terima kasih seperti itulah eh salah satu cerita dari Mas Untung tadi gak tahu mau komen apa tapi kebayang dulu jadi ngebayangin SD sendiri dulu oh iya emang kayaknya setiap WC di SD terutama itu pasti angker angker dan gak ada yang bersih gak ada yang bersih jarang yang mau disitu juga anak-anak cowok lebih milih taman atau pojokan atau nah gitu males kesana harus nyiram harus segala macem dan iya sih suasananya itu tadi dan kalau anak cewek misal mau ke toilet pasti ngajak temen pasti entah berdua entah bertiga gitu kalau gak dulu kayak gitu ya oke baik terima kasih kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semuanya dimudahkan segala sesuatunya termasuk kemudahan dalam hal riski yang sakit segera diberi kesembuhan yang sehat atau dijaga kesehatannya sampai jumpa di episode selanjutnya ngobrol horror jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih